Sebuah video dan beberapa foto dugaan penganiayaan terhadap wanita yang diduga dilakukan putra artis Willy Dosan beredar luas di media sosial. Menyusul peristiwa dalam video yang viral tersebut, korban berinisial RA telah melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 8 November lalu. Kasus ini telah masuk tahap penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. R.N.A. ini telah membuat laporan meskipun yang tersebut dengan dugaan laporannya adalah tidak pidana penganiayaan. Di menado ibu korban menjelaskan peristiwa penganiayaan terjadi usai putrinya dan pelaku menonton dan keduanya terlibat cekco. Korban lalu pulang ke kos, namun esok harinya pelaku datang ke kos hingga kembali terjadi keributan dan berujung penganiayaan. Menurut Noah nih, Leon ini ada cewek yang lain. Terus jadi Noah bilang, ya sudah Leon, kalau tidak ada cewek lain, berarti kita sudah boleh ada cewek lain, tidak apa-apa. Nah, Leon tidak mau terima kalau Noah bilang seperti itu. Akhirnya karena berdasarkan begitu, akhirnya terjadilah kekerasan fisik seperti itu. Kejadian serupa pernah dialami korban sebelumnya, tetapi tidak dilaporkan karena pelaku meminta maaf. Orang tua korban menyerahkan sepuluhnya kasus penganiayaan putrinya ke proses hukum. Tim Liputan AI News, laporkan.